Pemirsa Akademi Pariwisata Muhammad Diyah Aceh kembali melakukan wisuda para lulusan ahli media ke-20 semester genap tahun 2017-2018 dalam rapat senat terbuka. 19 orang para lulusan semuanya sudah bekerja di dunia pariwisata, perhotelan dinas pariwisata, dan biru perjalanan. Rapat senat terbuka Akademi Pariwisata Muhammad Diyah Aceh dalam rangka pelantikan para lulusan ahli media pariwisata ke-20 semester genap tahun 2017-2018. Semuanya para lulusan tersebut sudah mengikuti jenjang pendidikan selama 3,5 tahun dengan berbagai disiplin ilmu keperwisataan dan perhotelan. Dari 19 orang lulusan, 5 diantara yang terbaik dari 40% lulusan terbaik dengan mendapatkan predikat kumlot. Nilai lulusan terendah 3,50 yang tertinggi 3,98 diraih oleh Andika Setiadi. Direktur Akbar Umuha Aceh Mahyudin dalam rapat senat terbuka tersebut menyampaikan, peluang kerja pada sektor pariwisata di Aceh terbuka lebar, peluang tersebut tentu saja dibutuhkan sumber daya manusia, di mana Akbar mampu mencetak lulusan terbaik dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan untuk mencetak lulusan yang profesional yang memiliki nilai saing untuk sektor pariwisata. Dan ini merupakan misudah kita yang 20, dan kita sudah mematakan sendiri misudah ini untuk dua kalinya. Dan Alhamdulillah semua anak-anak kita ini, yang sembangkan seorang ini, mereka sudah ditampung oleh industri-industri musuh perjata yang ada di Kabupaten Kota. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bandar Aceh Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syukri menyampaikan Akbar Umuha Aceh dapat bersaing dengan sektor pariwisata di Bandar Aceh, di mana Pemku Bandar Aceh menjadikan pariwisata sektor penting dalam meningkatkan PAD daerah, termasuk sarana untuk mendukung pariwisata dengan target 1 juta orang wisatawan berkucung ke Bandar Aceh tahun 2019, dengan harapan sektor pariwisata dapat menyodot naga kerja, mampu bersaing dan menciptakan ekonomi kreatif. Tidak termasuk tadi, kita perlu juga apa, pemandu-pemandu ini yang apa, yang profsional. Mungkin selama ini, wisata datang ke sini, tidak ada pemandunya atau kurang pemandunya, kita datang sendiri, tidak ada informasi yang jelas, di mana paket-paket, nanti kita akan cegarkan paket-paket wisata, mungkin kita beda, wisata kita dengan apa-apa ini beda, kita kan wisata seorang. Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh dengan akreditasi B sudah banyak mencetak lulusan Ahli Madia, dan terkait dengan peluang kerja terbuka lebar untuk para lulusan khususnya industri pariwisata di Aceh. Tim Liputan, Aceh TV